Hai semua, kembali ke Black Stories. Setelah meninggalkan pacarnya yang seorang fotografer, seorang wanita hilang tanpa kabar. Hingga si fotografer dekat dengan seorang wanita lain yang dibawa ke rumahnya. Hal mengerikan pun mulai menghantui wanita itu di rumah si fotografer. Kemana pacar pertamanya menghilang, dan rahasia mengerikan apa yang menghantui pacar keduanya, langsung kita bahas di alur cerita Murder Tree selengkapnya. Ini Rosni. Dia membuat video untuk Vikram pacarnya, di mana dalam video itu Rosni bilang kalau dia akan pergi meninggalkan Vikram. Kita kembali ke 14 bulan sebelumnya di Cap Town Afrika Selatan. Rosni adalah seorang arsitek muda yang sukses dengan karirnya, dan Vikram bangga dengan pacarnya ini. Sementara itu, Vikram sendiri seorang fotografer yang sedang meniti karirnya. Tanpa melihat status ekonomi yang berbeda, Rosni selalu setia menemani Vikram. Hingga suatu hari, Vikram berhasil mendapatkan kontrak di India, yang pasti akan menaikkan karirnya. Tapi dia enggan untuk meninggalkan Rosni di sini. Mendengar ini, Rosni bilang itu kesempatan bagus dan tak boleh disiasiakan. Dia bersedia ikut bersama Vikram, dan melepaskan karirnya di Cap Town ini. Rosni yakin akan dapat berkarir juga di India. Dia hanya meminta satu hal pada Vikram, kalau Vikram tak boleh meninggalkannya. Vikram pun memulai pekerjaannya sebagai fotografer, ditemani oleh Rosni di India. Vikram kemudian membeli sebuah villa, sesuai permintaan Rosni yang jauh dari keramaian kota. Kita kembali ke saat sekarang. Vikram pergi cuci muka, bercermin dan bersulang dengan bayangannya sendiri. Kemudian dia pergi ke sebuah bar, di mana seorang gadis bernama Nisa terus memperhatikannya. Nisa bekerja di bar tersebut. Menurut Nisa, pria yang dihadapannya ini sedang dalam kesedihan yang sangat dalam. Saat bar tutup, tanpa sengaja Vikram menyenggol Nisa ketika mau pulang. Di luar bar, lagi-lagi Vikram tanpa sengaja menyenggol seorang pria, dan pria itu marah lalu memukulnya. Nisa yang melihat ini langsung menolongnya, dan bermaksud untuk mengantarkan Vikram pulang, karena Vikram sudah mabuk berat. Nisa menggunakan mobil Vikram untuk mengantarkannya pulang. Tapi Vikram tidak bisa memberi alamat yang jelas, sehingga Nisa memutuskan untuk membawanya pulang ke rumahnya. Keesokan paginya, Nisa membawa secangkir kopi untuk Vikram yang baru sadar. Nisa pun memperkenalkan dirinya, dan bilang kalau Vikram mabuk berat tadi malam. Tapi Vikram tidak berkata apa-apa, dan pergi begitu saja dari sana. Dari sini kita tahu kalau Nisa menyukai Vikram. Vikram lalu menemui DK, rekan kerjanya. Dia meminta DK agar memberikannya kerja yang banyak, agar dia bisa melupakan Rosni. Tapi DK bilang kalau Vikram harus menghapus kenangannya bersama Rosni dari sekarang. Vikram lalu mencopot fotonya bersama Rosni dari dinding kamarnya. Dia lalu pergi menemui Nisa, untuk meminta maaf atas sikap dinginnya tadi pagi. Dia ingin mengajak Nisa untuk makan malam sebagai bentuk terima kasihnya. Kemudian dia menunggu Nisa yang sedang dalam jam kerja. Dia terus memperhatikan Nisa, begitu pula Nisa yang juga memperhatikannya. Kemudian Vikram mengajak Nisa untuk menghabiskan waktu bersama. Vikram lalu membawa Nisa untuk pulang ke rumah Vikram. Nisa takjub melihat Vikram yang mengaku tinggal sendiri di vila sebesar ini. Kemudian dia membawa Nisa masuk ke kamarnya. Dan di kamar ini, saat Nisa bercermin, Vikram merayunya dan mereka pun bercinta. Usai bercinta, pagi itu Nisa bangun dan mengenakan kemeja Vikram. Dia lalu kembali bercermin dan pergi ke kamar mandi untuk sikat gigi. Saat membuka keran air, dia merasa mendengar sesuatu dari keran itu. Usai sikat gigi, Nisa lalu pergi melihat-lihat sekeliling vila ini. Vikram lalu memanggilnya untuk menyantap sarapan. Usai sarapan, Vikram mendapatkan kunjungan dari dua polisi yang menyelidiki kasus hilangnya Rosni. Mereka melihat Nisa berada di sana. Yang diakui Vikram kalau Nisa ini temannya. Kabir, polisi yang satu ini terus memperhatikan Nisa. Kabir bertanya apakah Vikram sudah coba menghubungi Rosni sebelumnya. Vikram bilang sudah, tapi Kabir tidak percaya. Karena ponsel Rosni tidak aktif sejak diketahui menghilang. Nisa bingung dan bertanya siapa Rosni. Kabir bilang kalau Rosni adalah pacarnya Vikram yang tinggal di sini juga. Mendengar ini, Nisa benar-benar shock. Ternyata Kabir juga tahu nama lengkap Nisa, yaitu Nisa Senggupta. Karena Kabir dan Nisa memang saling kenal. Nisa bertanya pada Vikram apa yang sebenarnya terjadi. Sambil melihat-lihat polisi tadi, Vikram cerita kalau kedua polisi itu mencurigainya telah mengubur jasak Rosni di sini. Dia juga cerita kalau Rosni telah pergi meninggalkannya dan tidak tahu kemana. Saat Nisa berendam di bak mandi, dia melihat seperti ada udara dari keran yang membuat air ini bergerak. Nisa buru-buru keluar dari kamar mandi dan Vikram tepat berada di hadapannya. Nisa yang panik karena mati lampu, akhirnya merasa tenang setelah ada Vikram dan lampu menyala kembali. Keesokan harinya, Kabir menunggu Nisa di tempat kerjanya. Ternyata Kabir cemburu karena Nisa sekarang dekat dengan Vikram. Ya guys, Kabir dari dulu sangat mencintai Nisa. Tapi Nisa selalu menolak cintanya. Kabir meminta Nisa untuk menjauhi Vikram karena sekarang mereka mencurigai Vikram sebagai dalang hilangnya Rosni. Tapi Nisa tidak percaya dan tetap ingin bersama Vikram. Malam harinya, Nisa mengurungkan niatnya untuk berendam lalu memilih mandi menggunakan shower. Tapi tiba-tiba, air hangat yang dia pakai untuk mandi mendadak menjadi sangat tanas. Nisa mendapati kulitnya memerah karena air panas itu. Kemudian Nisa mendengar suara aneh dari arah keren wastevel ini. Keesokan paginya, saat Nisa asik mendengarkan musik, tanpa sengaja dia melihat sebuah kunci yang tersangkut di pot bunga. Nisa lalu mengambil kunci yang antik ini, lalu menggunakannya sebagai kalung. Saat Vikram pulang kerja, Nisa cerita kalau ada hal yang aneh dengan villa ini. Dia mendengarkan suara aneh dari keran kamar mandi dan listrik terus-terusan padam. Nisa merasa takut tinggal di villa ini dan bilang pasti ada hantu di sini. Mendengar ini, Vikram tertawa karena tidak percaya dengan apa yang dikatakan Nisa. Nisa lalu menunjukkan asal suara aneh yang dia dengar kepada Vikram. Tapi Vikram justru tidak mendengar apa-apa dan meledek Nisa yang terlalu paranoid. Keesokan paginya, kepolisian menemukan jasad wanita yang terbakar di mobilnya dan memberitahukan hal ini pada Kabir. Di rumah, Vikram mendapatkan telpon dari Kabir yang diminta untuk datang mengenali jasad tersebut yang kemungkinan adalah Rosni. Vikram pun pergi meninggalkan Nisa sendiri di vila. Sesampainya Vikram di ruang otopsi, Vikram dengan jelas bilang kalau jasad itu bukan Rosni. Kabir merasa curiga melihat gelagat Vikram. Vikram pun pulang ke vila dan mendengar Nisa berbicara sendiri di toilet. Vikram bertanya, pada siapa Nisa berbicara? Nisa bilang tidak ada apa-apa. Nisa kembali bertanya kabar jasad Rosni. Vikram bilang itu bukan Rosni. Sekarang dia hanya ingin fokus pada Nisa karena Nisa adalah segalanya untuk Vikram saat ini. Dan dia ingin melupakan Rosni jauh dari hatinya. Sekarang kita akan masuk ke cerita apa yang sebenarnya terjadi pada Rosni. Malam itu, Rosni akan pergi ke pameran foto bersama Vikram. Di pesta, DK memuji hasil potretan Vikram yang sangat bagus. Tentu mendengar pujian ini, Rosni sangat bangga pada Vikram. Tapi, di mana Vikram? Saat Rosni mencarinya, dia melihat Vikram sedang berbicara dengan seorang wanita lain di koridor. Wanita ini bernama Naomi. Usai pesta itu, Rosni dan Vikram pun pulang. Keesokan harinya, Rosni menemui pemilik villa yang ingin dibeli Vikram. Pemilik villa ini bernama Miss Fields. Villa ini didesain khusus oleh ibunya Miss Fields untuk ayahnya yang seorang general tentara Inggris di tahun 1940-an. Dan Rosni sangat menyukai villa ini. Untuk itu, Rosni bilang kalau dia akan segera menemui Vikram untuk meminta tanda tangan pembelian villa ini. Rosni pun pergi ke lokasi kerja Vikram dan bertanya pada DK di mana Vikram. DK bilang kalau Vikram mungkin berada di trailer ini. Rosni terkejut ketika melihat Vikram sedang ngobrol bersama Naomi. Melihat ini, Rosni langsung keluar dari trailer itu. Naomi pun juga langsung pergi. Kemudian Vikram segera menyusul Rosni. Dalam perjalanan, Rosni cerita kekesalannya melihat Vikram bersama Naomi. Karena bukan pertama kali, dia memergoki mereka sedang ngobrol berdua. Dia merasa kalau ada sesuatu antara Vikram dengan Naomi. Kemudian ponsel Vikram berdering. Telepon itu dari agensi perjalanan menuju ke Goa yang diboki Vikram untuk dirinya bersama Rosni. Ternyata, Vikram sudah menyiapkan kejutan ini untuk Rosni. Rosni pun menjadi lulu. Mereka pun ke Goa, menikmati liburan mereka di sana. Vikram lalu memberikannya beberapa kejutan dan salah satunya adalah sebuah kalung berlihat. Setelah liburan usai, pagi itu Rosni melihat banyak SMS dari Naomi di ponsel Vikram. Kecemburuan dan rasa curiga Rosni pada Vikram pun semakin meningkat. Saat Vikram mau berangkat kerja, Rosni to the point bertanya pada Vikram mengenai SMS dari Naomi di ponsel Vikram. Vikram bilang Naomi hanyalah rekan kerjanya. Tapi Rosni tidak bodoh. Menurutnya, untuk apa seorang rekan kerja bertanya pada partnernya, sedang apa, di mana, makan apa, dan lain sebagainya. Vikram menjelaskan, tidak ada apa-apa antara dirinya dengan Naomi selain urusan kerja. Rosni kemudian menjawab, dia percaya pada Vikram. Itu sebabnya dia masih bersama Vikram. Tapi dia akan meninggalkan Vikram, jika dia tahu kalau Vikram berselingkuh. Rosni kemudian curhat dengan Miss Fields tentang dugaannya mengenai perselingkuhan Vikram. Untuk menguji cinta Vikram, Miss Fields memberikan sebuah ide untuk Rosni. Dia mengajak Rosni ke kamar tidur mereka, dan menunjukkan sebuah ruang rahasia di kamar itu. Ruangan itu ternyata dibangun untuk tempat persembunyian tentara Inggris semasa India Merdeka, di mana sisa tentara Inggris akan dibunuh jika terlihat. Minker itu termasuk ruangan anti-ledakan, yang akan digunakan keluarga Miss Fields untuk berlindung dari serangan perang. Di ruangan itu, Rosni bisa melihat kamar mandi dan kamar tidur dari jendela ini. Tapi tidak ada yang bisa melihat Rosni jika berada di dalam, karena kaca yang digunakan adalah kaca satu arah. Selain itu, suara dari luar ruangan ini akan terdengar dari speaker yang terpasang di sini. Tapi suara dari banker ini tidak akan terdengar keluar. Listrik di dalam ruangan ini juga masih bisa menyala. Dengan begini, Rosni bisa menghilang dari Vikram, tapi bisa terus mengawasi gerak-gerik Vikram. Rosni pun berterima kasih pada Miss Fields yang sudah buru-buru ingin ke bandara. Rosni kemudian menjalankan idenya untuk menguji rasa cinta Vikram padanya. Dia pun membuat sebuah video perpisahan seperti yang kita lihat di awal cerita tadi, guys. Seolah-olah Rosni telah kecewa dengan Vikram yang dicurigai selingkuh dengan Naomi. Kemudian Rosni menyiapkan semua pakaiannya dan pindah ke ruangan rahasia itu. Seakan-akan kalau Rosni telah benar pergi dari vila ini. Dia melihat Vikram pulang kerja. Dengan bergegas, Rosni mengambil kunci dan meninggalkan not kecil untuk melihat video tadi, lalu buru-buru masuk ke banker rahasia ini. Vikram yang pulang bekerja mencari Rosni di kamarnya. Awalnya Rosni merasa senang melihat Vikram yang kebingungan mencari dirinya. Vikram menemukan not kecil yang ditinggalkan Rosni dan melihat video Rosni tadi. Seketika, raut wajah Vikram berubah dan melihat isi lemari yang kosong. Rosni tertawa melihat kegelisahan Vikram. Vikram terlihat meninggalkan pesan suara di telepon Rosni. Rosni pun yakin kalau Vikram pasti sudah mengira kalau dia sedang diprank oleh Rosni. Tapi sayangnya tidak. Vikram terlalu galau sambil memegang bunga anggrek putih kesukaan Rosni. Merasa sudah keterlaluan mengerjai Vikram, Rosni buru-buru ingin keluar dan mencari kunci banker ini di tasnya tadi. Namun sialnya, kunci itu tidak ada di sana. Yang ada justru kunci-kunci lain. Sadar kuncinya tertinggal di luar, Rosni coba membuka pintu dengan kunci miliknya yang lain. Namun jelas cara ini gagal. Rosni coba menelpon Vikram, tapi tidak ada sinyal di ruangan ini. Rosni panik dan memanggil-manggil Vikram. Dia lalu berusaha memencekkan kaca tadi. Tapi semua sia-sia. Yang jelas, Rosni terperangkap di ruangan ini. Malam harinya, Vikram kembali ke kamar itu dan terlihat hancur sekali. Di balik ruangan ini, Rosni juga menyesali tindakannya telah mencurigai Vikram. Vikram menunjukkan video Rosni kepada Inspektur Pandit dan juga Kabir. Dia meminta kedua polisi ini agar membantunya untuk mencari Rosni. Dikai cerita kalau Rosni memergoki Vikram dan Naomi bersama beberapa kali. Dan ini membuat Rosni cemburu dan bisa jadi alasan kenapa dia pergi. Tapi sejak saat itu, sponsor Rosni tidak bisa dihubungi. Disinilah Kabir justru curiga kalau Vikramlah dalang hilangnya Rosni. Di banker, Rosni melihat isi lemari yang ada di situ. Dia menemukan makanan kaleng yang ada luar sah, dena rumah dan banker ini. Juga beberapa artikel tentang zaman perang India dengan Inggris dulu. Saat Rosni ingin minum air dari keran ini, airnya terlihat sangat kotor sekali. Terlihat Vikram yang sedang menonton video Rosni lagi. Kemudian dia pergi sambil berkata all the best. Mendengar itu, Rosni panik karena tidak tahu apa maksud Vikram berbicara seperti itu. Saat Rosni mendengar pipa air, air di Westafal terlihat bergerak. Rosni sadar kalau ini bisa menjadi isyarat untuk Vikram. Namun sayangnya, Vikram tidak melihat gerakan air tersebut. Rosni melihat Vikram mencopot foto mereka dari dinding kamar. Kemudian saat Rosni coba mencongkel celah dinding, tiba-tiba lampu ruangan itu padam. Rosni coba menyalakan lampu itu kembali. Rosni hanya bisa melihat fotonya bersama Vikram dari ruangan ini. Tiba-tiba, dia menyadari kalau ada orang yang masuk ke kamar mereka. Dan ternyata, itu pertama kalinya Nisa masuk. Tentunya, Rosni panik melihat ada gadis lain di kamar mereka. Dan ironisnya lagi, Vikram melucuti pakaian Nisa, kemudian mereka bercinta. Jelas hati Rosni hancur di saat itu juga. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali mendengar suara desahan Nisa saat bercinta dengan Vikram. Kesokan paginya, saat Nisa bercermin menggunakan kemeja Vikram, Rosni menatap Nisa dengan penuh kebencian. Dan masih ingatkan guys, saat Nisa ingin cikat gigi, tiba-tiba dia mendengar suara dari arah keran. Itu adalah Rosni yang coba mengisyaratkan Nisa kalau dia terjebak di dalam. Sayangnya, Nisa tidak menyadari hal itu. Rosni yang lapar, coba memakan makanan kaleng yang sudah keada luar saat itu. Tapi jelas, Rosni tidak sanggup memakannya. Kemudian dia ingin minum air dari keran, tapi tidak ada air di situ. Saat Rosni memukul keran itu, disitulah udara dari keran tadi membuat air dibak mandi Nisa bergerak. Air dari keran berhasil keluar, walaupun air itu kotor. Saat itu, Rosni heran kenapa Nisa terlihat ketakutan. Rosni kembali mencongkel dinding tadi, tapi dia lupa kalau ruangan ini adalah bengker yang sudah jelas dilapisi dengan dinding baja. Kemudian Rosni mempelajari dena rumah dan bengker ini. Agar bisa mendapatkan air bersih, Rosni coba memutar tuas di pipa lain. Tapi saat dia memutar tuas itu, air hangat yang dipakai Nisa mendadak jadi panas. Rosni pun kemudian menjahili Nisa, sampai Nisa melihat kulit tubuhnya yang memerah karena air panas itu. Tiba-tiba, Rosni teringat untuk meminta tolong pada Nisa melalui keran westafel bengker ini. Itulah saat Nisa mendengarkan suara aneh dari keran westafelnya. Dia kira itu hantu dan kabur. Setelah itu, Rosni sadar kalau Nisa telah menemukan kunci bengker ini di pot bunga. Rosni berharap Nisa tahu fungsi kunci itu, tapi Nisa malah menggunakannya sebagai kalung. Saat Nisa menunjukkan Fikram asal suara yang dia kira hantu, Rosni coba berbicara dari keran ini, tapi mereka tidak menyadarinya. Singkat cerita, Rosni sudah mulai tak berdaya. Di saat itulah, dia mendengar kalau Fikram mendapatkan telepon telah ditemukannya jasad yang diduga adalah Rosni. Nisa mengira kalau hal gaib yang dialaminya adalah ulah hantu Rosni. Dia membuka air keran mengira kalau Rosni ingin menyampaikan sesuatu. Saat itulah, Rosni mengambil kesempatan ini untuk memberi isyarat pada Nisa. Caranya, Nisa akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Rosni dari air tersebut. Dan ketika tebakannya benar, maka Rosni akan memukul pipa sehingga air tadi akan bergerak. Seketika Nisa menyadari kalau Rosni mungkin belum mati dan terkurung di rumah ini tapi entah di mana. Saat itulah, Rosni memukul pipa lagi dan membenarkan dugaan Rosni tersebut. Nisa pun mencari cara di mana kemungkinan Rosni terjebak. Nisa pun menduga kalau kaca besar di kamar mungkin adalah pintu. Saat dia bertanya pada cermin wastevel, Rosni membenarkannya. Hingga akhirnya dia sadar kalau kunci yang dikalungkan di lehernya itu pasti ada fungsinya. Rosni merasa senang. Akhirnya Nisa paham fungsi kunci tadi. Nisa pun mencari di mana lubang kunci untuk membuka ruang rahasia agar bisa membebaskan Rosni. Ketika dia menemukan celah di mana lubang kunci tersebut berada, tiba-tiba Nisa berhenti dan mengurungkan niatnya untuk membebaskan Rosni. Rosni bingung kenapa Nisa berhenti. Kemudian Nisa pergi ke cermin wastevel dan inilah yang dia bilang. Itulah di mana saat Vikram menemukan Nisa berbicara sendiri di toilet. Inilah yang terjadi pada Rosni selama dia terjebak dan menghilang dari pandangan Vikram guys. Sebenarnya Nisa masih curiga apa mungkin Vikram yang menjebak Rosni di ruangan tersebut. Kemudian Nisa mengemasi seluruh barang dari kamar tadi dan pindah ke kamar lain agar bisa mengalihkan perhatian Vikram dari kamar ini. Di sisi lain, Kabir menemukan Vikram dan memperingatkannya kalau dia tidak boleh menyakiti Nisa karena Kabir yakin kalau Rosni hilang karena ulam Vikram. Sementara di vila, Vikram kesal karena Nisa memindahkan kamar tidur mereka ke kamar lain. Besok paginya, Nisa didatangi Kabir. Kabir melihat kunci yang dikenakan Nisa di lehernya dan memuji Nisa yang berhasil menjadi nyonya di vila ini. Kemudian Kabir memberikan sebuah amplop pada Nisa dan pergi. Dari amplop itu, Nisa mendapatkan beberapa foto. Setelah itu, Nisa pergi ke kamar dan memberanikan diri untuk membuka ruang rahasia ini. Nisa kemudian masuk ke bengker dan melihat Rosni yang sudah tak sadarkan diri di sana. Nisa coba membangunkan Rosni dan hal tak terduga pun terjadi. Rosni pun keluar dari bengker itu dan mengurung Nisa di sana. Setelah itu, Rosni menemukan foto-foto yang dilihat Nisa tadi dan kecurigaan Rosni selama ini benar kalau ternyata Vikram berselingkuh dengan Naomi. Di kantor, Kabir mendapatkan amplop yang sama bertuliskan help yang berisi kunci bengker tadi. Kabir tahu kalau Nisa dalam bahaya. Sementara itu, Vikram pulang dan mencari Nisa di kamar mereka. Tapi dia malah menemukan foto perselingkuhannya bersama Naomi serta kalung berlian yang pernah dia berikan untuk Rosni. Saat itu juga, Kabir datang dan bertanya pada Vikram di mana Nisa. Sementara itu, Rosni merepek fotonya bersama Vikram dan dia telah kembali ke Kapton untuk memulai hidup baru. Dan cerita berakhir di sini. Nah guys, setelah ketiga seri murder ini selesai, film Murder for saat ini sedang dalam tahap produksi. Rencananya akan dirilis pada tahun 2024. Ya, kita tunggu saja kabar selanjutnya. Next, kita akan kembali membahas alur cerita spesial yaitu franchise Friday the 13. ceritanya akan kita bahas satu persatu. Jadi, ditunggu ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!